Meski tidak memiliki kursi legislatif di DVRD Kota Medan, DPW Partai Perindo Sumut menyatakan siap mendukung Bobi Nasution untuk maju di Pilkada Medan 2020 mendatang. DPW Perindo Sumut menilai Kota Medan butuh sosok pemimpin baru dan muda yang memiliki potensi untuk memajukan Kota Medan. Dan ini ada pada sosok Bobi Nasution. Majunya Robi Nasution di kontestasi Pilkada Medan 2020 menarik banyak perhatian partai politik untuk mengusungnya. Salah satunya adalah Partai Perindo. Ketua DPW Partai Perindo Sumut Rodi Zulhamasibuan mengatakan, di berbagai kabupaten kota di Sumatera Utara, Partai Perindo memiliki 40 kursi legislatif di DVRD, kecuali di DVRD Kota Medan. Walaupun tidak memiliki kursi legislatif di DVRD Kota Medan, namun Partai Perindo memiliki kekuatan struktur partai. Bahkan pada Pilek 2019 mempunyai 38.000 suara di Kota Medan. Untuk Pilkada Medan, DPW Partai Perindo mendukung Bobi Nasution maju di Pilkada. Karena pemimpin Kota Medan harus mempunyai kualitas dan mempunyai visioner yang jauh ke depan untuk memajukan Kota Medan. Hatrik tiga kali wali Kota Medan berakhir di Lembaga Permasyarakatan. Menjadi pelajaran bagi warga Kota Medan ke depan, harus ada orang yang membawa perubahan bagi Kota Medan. Sehingga butuh sosok baru yang punya pemikiran baru yang belum terkontaminasi dengan pemimpin sebelumnya. Arah dari Medan ini kemana kan belum ada perubahan. Jadi tiga periode wali Kota yang ada di Medan ini, kita melihat belum ada lagi gerakan satu pun untuk perubahan Kota Medan ini. Kalau kita melihat kita seperti yang kita katakan tadi, kita butuh sosok baru yang benar-benar punya pemikiran baru sama sekali, belum terkontaminasi dengan hal-hal yang telah berlaku di Kota Medan selama ini. Nah ini yang penting, dan saya kira kita perlu punya pemikiran bagaimana melihat momentum yang ada hari ini. Kita melihat terjunnya Bobi Nasution ke Medan, ini juga mungkin bentuk keprihatinan bukan hanya seorang Bobi, tapi juga bentuk keprihatinan pemerintah Indonesia, istana misalnya, kenapa Medan hingga bisa hatrik tiga kali. Selain itu, dengan lahirnya pemimpin muda dan memiliki terobosan-terobosan baru di Kota Medan, ke depan Medan sebagai gerbang masuk untuk wilayah Barat Indonesia bisa lebih baik. Dari Medan, Syed Ilham, INews, melaporkan.